Kegiatan maulid Nabi Muhammad yang dilaksanakan warga Dusun Karanganyar, Desa Karangbendau, Kecamatan Rogo, Jampi, Banyuwangi pada Minggu 1 Oktober 2023, adekah jodang berhiasan kembang telur membuat acara tersebut berlangsung meriah. Kirap maulid Nabi yang dilaksanakan oleh warga Dusun Karanganyar, Desa Karangbendau, Kecamatan Rogo, Jampi, Banyuwangi ini berlangsung meriah. Dengan rute mulai RTH Karangbendau dan finis balai desa setempat, kekompakan seluruh masyarakat dari beberapa RW terlihat begitu terasa. Terbagi dalam beberapa rombongan, seluruh peserta pawai berusaha untuk menampilkan kreasi masing-masing dengan keragaman yang menarik. Meski begitu, satu hal yang tak kedinggalan dalam peringatan maulid Nabi Muhammad bagi warga Banyuwangi adalah jodang yang berhiasan kembang telur. Bukan hanya itu saja, sekilas pawai ini juga mirip karnaval di bulan Agustus karena ada peserta yang tampil dengan mengenakan kostum ala Banyuwangi Etno Karnaval, termasuk menggunakan pakaian adat pengantin Jawa. Hal menarik lainnya, saat sekelompok anak-anak yang berpakaian serba putih juga ikut berpawai dengan melantunkan puja-puji untuk Nabi Muhammad, diiringi musik tradisional islami yaitu rebana yang dimainkan oleh anak-anak juga. Selain itu, tarian khas islam yaitu kuntulan juga menghiasi pawai ini. Kemeriaan juga semakin bertambah karena salah satu peserta dalam acara ini juga menghadirkan grup drum band untuk mengiringi pawai dalam memeriahkan peringatan maulid Nabi Muhammad. Budi Harta selaku kade sekarang benar merasa sangat bangga dengan kegiatan yang digelar oleh masyarakat dusun Karanganyar karena dapat berlangsung sangat beriak dan kekompakannya juga terjaga. Kebetulan hari ini ada kegiatan maulid Nabi yang diselenggarakan oleh masyarakat dusun Karanganyar, desa Karangbendol. Yang jelas, saya selaku pemerintah desa, selaku kepala desa, sangat bangga karena bagaimanapun juga antusias masyarakat dalam memperingati hari kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW sangat luar biasa. Dan insya Allah katakan desa Karangbendol tiap-tiap dusun mempunyai agenda masing-masing. Termasuk dus ini, dusun Karanganyar, terdiri dari 4 RW, tetapi antusiasnya luar biasa. Yang jelas, tujuan utama adalah satu, menyambung silaturahmi. Yang kedua adalah, memperingati hari kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Ya, kesan-kesan saya dan harapan saya, yang jelas, Dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW ini, Pertama, kesan saya adalah saya selaku kepala desa, sangat bangga. Karena masyarakat saya begitu antusias, begitu meriah, dan sangat luar biasa. Kemudian, tujuannya adalah, yang jelas, dalam rangka memperingati maulid Mabi ini, Intinya adalah mengenang ajaran-ajaran baik dari Nabi Besar Muhammad SAW. Ya, harapan ke depan, intinya harus tetap semangat, antusias, dan luar biasa. Budi Harta berharap, acara atau kegiatan seperti ini, Kedepannya bisa terjaga dan dapat terlaksana dengan baik. Dari Banyongi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Dari Banyongi, Jawa Timur, 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 Timur.